Sosok Rafael Alun Trisambodok yang menuai sorotan usai sang anak Mario Deddy Satrio terjerat kasus penganeayaan terhadap putra petigi gerakan pemuda GP Ansor. Bahkan dua ekor anjing yang dipelihara keluarga Rafael pun turut menjadi perbincangan warga net. Rafael Alun yang semula diketahui sebagai kabak umum kadwil di Jenpajak, Jakarta Selatan II, terungkap punya harta kekayaan sangat pesat, mencapai 56 miliar rupiah. Bukan hanya rumah, gaya hidup istri Rafael yang dinilai glamor juga disoroti. Pasalnya wanita yang ditengarai bernama Ernie itu kerap memamerikan foto-foto liburan pada akun pribadinya di Instagram. Tak sampai di situ, tas-tas kenamaan merek Christian Dio dan channel dengan harga selangit juga menjadi hal yang dipamerkan istri Rafael di media sosial. Bahkan dua ekor anjing yang dipelihara keluarga Rafael juga diberikan tas mewah yakni Dio dengan seri yang berbeda. Ada pun terlihat keluarga Rafael memiliki dua anjing jenis French Bulldog dan tiga anjing berjenis Golden Retriever. Diketahui kedua jenis anjing peranakan luar itu bukan anjing biasa. Misalnya saja French Bulldog di Indonesia harganya terus naik dari tahun ke tahun. Sebagai perbandingan tahun 2020, French Bulldog dijual dengan harga 6 juta hingga 13 juta rupiah per ekor. Kemudian harganya naik menjadi 10 juta rupiah hingga 15 juta rupiah per ekor pada tahun 2021 dan berubah menjadi 10 juta hingga 17 juta rupiah per ekor pada tahun 2022. Pun dengan anjing jenis Golden Retriever juga merupakan anjing mahal. Golden Retriever dikenal sebagai anjing keluarga dan dihargai sebesar 14 juta rupiah. Setiap perawatan anjing Golden dapat mencapai 797 ribu rupiah per bulannya karena perawatan bulunya yang berwarna emas. Selain itu, biaya medis anjing Golden Retriever ditaksir sebesar 249 juta rupiah sepanjang hidup. Kemudian warganet juga menyebarkan informasi perihal usaha Rafael yakni kedai kopi bernama Bilik Kopi yang berada pada dua lokasi strategis di Sudirman, Jakarta Pusat. Pria berkacamata tersebut juga membuka bilik kopi di Yogyakarta. Keluarga Rafael Aluntri Sambodo juga memiliki koleksi mobil-mobil mewah. Jeep Rubicon yang digunakan putra Rafael Mario Dendisatrio bukan satu-satunya kendaraan mahal yang dimiliki keluarga tersebut. Mobil seperti Land Cruiser, Toyota, Cambry, Tesla, dan sederet merek kenamaan lainnya juga ada di garasi rumah Rafael Aluntri Sambodo. Selain itu, tampak pula sepeda motor Harley Davidson dan Triumph. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!